Intro Hai, halo, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan MOUC FNIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Masih di minggu ke-12 dengan topik dinamika atmosfer bumi kita sudah masuk ke materi yang ke-14 terkait tentang iklim dunia. Di iklim dunia ini kita akan coba membahas yang pertama adalah sistem klasifikasi iklim dari Kopen. Sistem klasifikasi iklim Kopen menggunakan nilai rata-rata bulanan dan tahunan suhu dan curah hujan untuk mengklasifikasikan iklim. Nah, di sini ada beberapa ya. Jadi, yang pertama ini adalah hutan tropis, kemudian ini gurut, kemudian ini adalah pantai, kemudian ini adalah tundra, dan yang E ini adalah kutub. Nah, jadi ada lima. Jadi, penggambarnya seperti itu. Oke, kemudian ini ada beberapa pembagian ya, di beberapa lokasi. Jadi, ini ada yang hutan hujan tropis, kemudian ada iklim kering, kemudian ada iklim lembab, kelembapan tinggi, kelembapan di lintang menengah, ini biasanya di musim dingin yang ringan, kemudian juga ada kelembapan di lintang menengah, ini untuk yang musim dingin yang cukup parah. Kemudian ada iklim polar atau kutub, dan highland atau tinggian ya, tadi yang ada tundra dan sebagainya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa di Indonesia dominannya adalah hutan hujan tropis ya, di hampir semua wilayah, kecuali ada beberapa bagian yang masuk warna hijau, itu adalah di tropical savanna. Ada yang warna abu-abu juga, itu tipikal yang cloud climate karena elevasi. Nah, kita tahu ini adalah di pegunungan tengah ya, kita punya ini, punya kartens piramid di sana. Oke, yang berikutnya adalah iklim tropis lembab ya, hutan hujan tropis ini, tanpa musim dingin, jadi setiap bulan dalam iklim seperti ini, memiliki suhu rata-rata di atas 18 derajat celcius. Nah, jumlah curah hujan bisa melebihi 200 cm per tahun, makanya disebutnya sebagai hutan hujan tropis. Nah, ini ada yang kita sebut sebagai iklim tropis basah, di mana iklim tropis basah ini memiliki suhu tinggi dan curah hujan tahunan yang paling banyak. Nah, ini adalah salah satu contoh hutan hujan tropis di Malaysia, Malaysia ya, sebenarnya perbatasan ya, sama-sama di Borneo sebenarnya. Jadi, perbedaan Borneo sama Kalimantan apa? Borneo itu adalah satu pulau Kalimantan termasuk Indonesia, Malaysia, dan Brunei, sedangkan Kalimantan adalah nama khusus untuk pulau Kalimantan yang dimiliki, atau wilayah yang dimiliki oleh Indonesia. Yang berikutnya adalah iklim tropis basah dan kering, adalah iklim transisi antara tropis basah dan setepa subtropis. Nah, ini adalah salah satu contoh setepa atau sabana yang ada di Afrika, tapi di Indonesia juga ada, kita punya padang sabana yang luas, yang ada di baluran di Jawa Timur. Oke, yang berikutnya adalah iklim lintang tengah yang lembab. Nah, iklim dengan musim dingin, ringan, memiliki suhu rata-rata di bulan terdingin, yaitu di bawah 18 derajat, tetapi di atas minus 3. Iklim dengan musim dingin yang cukup parah, memiliki suhu rata-rata di bulan terdingin, yaitu di bawah minus 3 derajat Celcius. Kemudian, lintang tengah lembab dengan musim dingin ringan. Nah, iklim subtropis lembab, umumnya terletak di sisi timur, benua, dan ditandai dengan musim panas yang panas, dan sedikit lembab, ya, serta musim dingin yang sejuk. Sedangkan iklim pantai barat laut, ditemukan di pantai yang berhembus angin dari garis lintang 40 derajat sampai 65, dan didominasi oleh masa udara laut. Musim dinginnya sejuk, dan musim panasnya juga relatif, tidak terlalu panas. Kemudian, iklim subtropis musim panas yang kering adalah iklim yang terletak di sisi barat benua antara garis lintang 30 dan 45. Ini adalah satu-satunya iklim lembab dengan curah hujan musim dingin yang kuat maksimum. Nah, ini adalah contoh, di mana Guangzhou itu masuknya adalah subtropis yang lembab, kemudian di Sitka, Alaska ini masuknya adalah pesisir barat yang sifatnya adalah laut, dan ini adalah kapton di Afrika Selatan yang termasuk dari subtropis musim panas kering. Yang selanjutnya ada lintang tengah yang lembab dengan musim dingin yang dasyat. Iklim subartik ditemukan di utara iklim benua lembab dan selatan iklim kutub, ditandai dengan musim dingin yang sangat dingin dan musim panas yang pendek serta dia nggak berasa seperti musim panas. Tempat-tempat dalam wilayah iklim ini mengalami rentang suhu tahunan yang tinggi. Nah, ini contohnya untuk yang Sikege di Illinois itu termasuknya adalah kontinental lembab dan di Ontario, di Kanada, ini masuknya adalah subartik. Kemudian ada iklim kering. Jadi iklim kering adalah iklim di mana curah hujan tahunan tidak sebesar potensi hilangnya air melalui penguapan. Nah, yang berikutnya ada iklim kutub. Iklim kutub adalah iklim di mana suhu rata-rata di bulan terpanas di bawah 10 derajat Celcius. Nah, ini ada S-CAP yang ada di iklim kutub. Yang terakhir ada iklim daerah dataran tinggi. Secara umum, iklim dataran tinggi lebih dingin dan lebih basah daripada daerah sekitarnya di ketinggian yang lebih rendah. Oke, demikian untuk materi yang ke-14 ini. Silakan kalau ada pertanyaan, dituliskan di kolom komentar dan silakan untuk melanjutkan ke kuis agar bisa masuk ke materi selanjutnya. Demikian, terima kasih. Sekian dari saya, peran lebihnya mohon maaf, walaupun teknometorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.